Uhuhuah itu menjadi barang yang Masya Allah setiap dikaji di banyak majelis selalu nampak indah selalu tampak begitu memukau dan mempesona tapi masalahnya hari ini kita menjumpai hari ini kita mencari konsep uhuhuah yang benar, yang betul-betul terukir dan terwujud dalam kehidupan setelah kita keluar dari majelis talim itu yang susah karena apa? karena seiring dengan banyaknya ilmu hari ini muncul banyaknya majelis ilmu yang muncul kita tidak menutup mata dan kita tidak menafikan bahwasannya mencari konsep persaudaraan yang dibangun atas iman itu seakan-akan masih sulit padahal majelis ilmu kayak jamur di musim hujan kayak gorengan di pinggir jalan banyak sekali majelis ilmu yang kemudian terselenggara tapi uniknya dan ironisnya adalah bukan unik ironisnya adalah ternyata mencari persaudaraan yang benar di atas keimanan dan ketakuan itu hari ini susah banyak orang yang membahas tentang masalah uhuhuah padahal ini merupakan bagian dari refleksi akidah dan sunnah yang benar selalu kita mampu memiliki konsep untuk mencintai orang yang beriman dengan sempurna kita kemudian harus tahu apa penyebabnya sampai kemudian jarang kita dapati orang itu bersaudara di atas ikatan iman dan ketakuan jarang orang itu sulit mewujudkan untuk menjadikan iman itu mahar untuk saling mencintai di antara orang yang beriman tapi kenapa banyak orang itu yang menjadikan persaudaraan itu maharinya adalah panatisme kelompok banyak orang yang kemudian saling merahmati itu pertemuan mereka dibangun atas golongan dan bukan di atas keimanan dan ketakuan dan ini yang menjadi masalah besar dalam kehidupan kita hari ini kenapa kita kemudian gampang sekali untuk saling bermusuhan satu dengan yang lainnya yang pertama adalah yaitu ketika kita sudah mulai ada arah dan gerakan ketika kita mengkultuskan orang dan kita memaksumkan ustad yang kita ambil ilmunya dan menjadikan ustad yang kita ambil ilmunya itu sempurna 100% dari A sampai Z sebagaimana sempurnanya Nabi kalau orang sudah mengkultuskan ustadnya dan orang yang diambil ilmunya susah untuk bersaudara kenapa? siapapun yang sudah berbeda dengan ustadnya seakan-akan dianggap berbeda dengan rosu memaksumkan itu apa sih? memaksumkan itu menganggap sempurna pada diri seseorang dan kemaksuman kita fahami ya kemaksuman itu tidak ada yang memiliki kemaksuman ini di atas kehidupan manusia kenapa? kemaksuman itu hanya dimiliki satu orang di dalam kehidupan umat ini dan itu adalah Rasulullah SAW dan kemaksuman itu telah pergi dengan perginya Rasulullah dan wafatnya Rasulullah seiring dengan wafatnya Nabi di atas mangkuan Aisyah maka seiring itu pula pergi kemaksuman bersama dengan ruhnya dan tidak ada lagi yang masuk di atas muka bumi ini setelah Rasulullah itu meninggal dunia tapi masalahnya adalah ketika Nabi sudah menyampaikan tidak ada yang maksung kecuali adalah beliau praktek yang terjadi adalah banyak di antara kita ketika punya semangat untuk belajar ketika kita punya semangat untuk meniti jalan syaratal mustakim yang akan menjadi jalan keselamatan bagi kita kita ini tidak sadar bahwasannya kita ini tidak ketika kita sudah memaksumkan orang ketika kita sudah memaksumkan ustadz yang kemudian kita ambil ilmunya dan menganggap bahwasannya semua yang datang dari dia itu pasti benar dan tidak mungkin salah disitulah bibit-bibit racun uhwah itu menyebar dan akhirnya susah bagi kita untuk melihat orang lain kecuali salah ketika berbeda dengan ustadz kita orang kalau sudah semacam itu Pak dia akan pakai kacamata hitam kalau melihat orang lain kalau tidak sama dengan apa yang disampaikan ustadznya salah 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 kenapa? hitam semuanya kenapa? bukan karena orang lain hitam tapi cara pandangnya sudah memandang orang lain itu hitam ketika dia pakai kacamata hitam kacamata hitam itu dilepas ketika dia melihat ustadznya dan kelompoknya dilepas diganti kacamata yang bening kalau melihat ustadznya dan kelompoknya putih bening 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 semuanya ketika dia memakai kacamata bening ketika melihat ustadznya dan akhirnya apa? susah untuk kemudian bersatu dan susah saling mencintai kenapa? karena sesungguhnya tindakan ketika kita sudah mengutuskan siapapun itu merupakan sebuah tindakan yang menjadikan akhirnya kita gampang untuk menghujat dan gampang mempunyai siapapun yang berbeda kenapa? karena kita menganggap apa yang kita lakukan itu pasti benar padahal kita paham salah memaklumi itu jauh lebih baik daripada salah menghujat kalau kita sudah menganggap semacam itu susah pak kita bersaudara kenapa? maka kemudian mata kita itu selalu tajam melihat orang yang berbeda dengan kita gigi kita bertaring betul ketika kita melihat saudara kita dan kita menikmati ketika kita menghisap darah kehormatan orang mukmin yang ketika berbeda dengan kita susah kalau kayak gitu padahal kita paham ya kalau kemudian taklim itu hanya menjadikan kita gampang menghujat orang dan gampang mempunyai seorang loh apa pak bedanya kita dengan dosa kemudian dulunya ketika kita masih ulang tahun tahun baru ngitung 10, 9, 8, 7 ataupun mendengarkan dangdut kalau taklim itu hanya menjadikan kita meninggalkan itu lalu kemudian kita pindah kepada tempat taklim tetapi dengan itu kita menghujat setiap orang yang berbeda dengan apa yang kita pelajari Masya Allah pak dosa yang kedua itu jauh lebih berat daripada dosa yang pertama kenapa pak? taklim aja yang kita ikut aja belum tentu kita mendadikan pahala pak kita taklim kayak gini saya dawah kayak gini aja belum tentu dapat pahala tapi kalau sudah menghujat masalahnya berat di sisi Allah ketika hujatan itu sudah berkaitan tentang kehormatan seorang mukmin selamat menikmati